Pemerintah Provinsi Bengkulu mengatakan gelaran Nasional Festival Tabut 2022 pada 29 Juli hingga 9 Agustus mendatang. Dikelar secara terbuka setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi. Sama seperti gelaran Festival Tabut tahun-tahun sebelumnya, perayaan tabut tahun ini akan dipusatkan di lapangan merdeka kota Bengkulu. Pemerintah Bengkulu menjanjikan perayaan tabut tahun ini akan berlangsung lebih baik dengan dikelola pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, Festival Tabut yang masuk dalam kalender event nasional juga akan dihadiri langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tahun ini menjadi event nasional kembali dan insya Allah nanti akan didatangi langsung oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, itu sekitar tanggal 3-4 Kegusus yang akan datang. Tadi kita sudah persiapan dan ini akan dilakukan sebagaimana event tabut sebelumnya. Namun ini akan lebih kita organisir dengan baik agar tampilannya lebih bagus, kemudian rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat juga terjamin dengan baik. Dengan digelarnya perayaan Festival Tabut tahun ini secara terbuka, diharapkan bisa mendongkrak perekonomian pelaku UMKM. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 usai festival diadakan. Bayazir Al Rehan, Kompas TV Pengkulu